Intro Forum Komunikasi Antar Pimpinan Daerah Asahan yang diantaranya Kepores, Bupati, Dandim 0208, Danyon 126, dan Kejari Asahan hadir dalam pengambilan Sumpah Jabatan 4 Pimpinan DPRD Asahan periode 2019-2024 yang dilaksanakan di Ruang Sidang Paripurna DPRD Asahan. Kegiatan pengambilan Sumpah Jabatan diawali dengan pembacaan surat keputusan Gubernur Sumatera Utara dan dilanjutkan dengan pengambilan Sumpah Jabatan yang dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Kisaran. Keempat pimpinan DPRD dipimpin oleh Ketua Baharudin Harahat, Wakil Ketua Rosmansyah, Benteng Panjaitan, dan Ilham Harahat. Setelah pengambilan Sumpah, keempat pimpinan melakukan penanda tanganan di depan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran. Dalam sambutannya, Bupati Asahan menyatakan harapannya akan kerjasama yang baik antara pemerintah dan DPRD. Sementara itu, Ketua DPRD Asahan, Baharudin Harahat, mengatakan kami siap bersinergi dengan Pemkap Asahan dalam mendukung percepatan program pembangunan. Berusaha semampu mungkin membantu Bapak Bupati Asahan, Pak Haji Surya BSC dalam memimpin Kabupaten Asahan menantaskan kemampuan. Saya minta beliau untuk diutamakan informasi berjalan. Dalam kesempatan ini juga, Kaportes Asahan menekatkan kepada warga Asahan untuk tidak langsung percaya dengan berita hoax yang beredar dan harus dicek kebenarannya. Mengingat dalam waktu dekat akan ada pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih tanggal 20 Oktober. Hati-hati, bimbauan kepada masyarakat, hati-hati dengan berita-berita hoax yang di Mesos. Tolong dicek dan diklarifikasi. Jangan langsung memviralkan atau meneruskan kepada orang lain apabila berita itu. Dan itu, kami TNI PORI setiap hari melakukan patroli gabungan. Nantinya hari minggu kita juga melaksanakan apel akbar gabungan TNI PORI sekaligus doa bersama. Dari Asahan, Sumatera Utara Rashid Rido, Triplata TV Salam Triplata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!